Hai guys, welcome back! Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku, Faren Rusli karena siapa kau upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story So guys, jadi hari ini aku bakal bikin DIY hand sanitizer Jadi hand sanitizer tuh ada dua macem, ada yang gel dan ada yang cair Di video kali ini aku bakal bikin yang cair dulu Kalau aku sendiri sih, jujur aku lebih suka yang gel karena dia tuh lebih berasa aja pake hand sanitizernya Tapi karena disini aku lebih lengkap yang hand sanitizer untuk bikin yang cair dulu Jadi di video kali ini aku bakal bikin yang cair dulu Nah, setiap kali aku cari hand sanitizer kemana-mana tuh pasti selalu gak ada, udah abis duluan Jadi kayak aku kepikiran kenapa aku gak bikin DIY Kebetulan banget bahan-bahannya tuh mudah gitu loh guys Dan kebetulan banget juga bahan-bahannya tuh emang udah ada semua di rumah aku Jadi bahannya tuh cuma pake dua bahannya yaitu baby oil dan alkohol yang 70% Nah, waktu dulu aku beli baby oilnya tuh di Alphamart Indomaret Kalian bisa cari dimanapun, terserah Dan untuk alkoholnya aku beli di apotek waktu itu Oh ya guys, by the way bikin DIY hand sanitizer tuh sebenernya ada rumusnya Bukan sekedar bikin-bikin aja So langsung aja kita ke videonya Nah, ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan DIY hand sanitizer yang bentuknya cair Yang pertama adalah kalian butuh banget alkohol 70% Kalian bisa cari di apotek atau dimanapun Yang jelas alkohol 70% Terserah merek apapun, ini aku pake yang One Matte Dan ini yang ukuran 100ml Dan untuk yang kedua, bahan yang kedua adalah baby oil Ini aku pake yang dari Janses Baby Sebenernya terserah, yang bekas kalian juga gak apa-apa Gak harus beli baru, yang penting masih bersih Dan kita cuma butuh 10ml, jadi bener-bener dikit banget Dan untuk yang ketiga, aku ada jar Ini 10ml untuk ngukur baby oilnya ini Dan yang keempat, aku ada botol spray Botol spraynya ini tuh 100ml gunanya untuk taruh hand sanitizer kita Nah, jadi tadinya tuh aku udah cari di Alphamart Ternyata gak ada sweet salt canola oil Yaudah, aku pake seadanya, yaitu baby oil Sebenernya kalau misalnya kalian ada ingin sensasi wangi-wangian Kalian bisa banget pake yang canola oil Jadi step yang pertama adalah Kalian siapkan baby oilnya Dan kalian tuangkan ke jar yang 10ml Dan untuk ukuran jarnya Terserah, kalian mau pake jar apapun Atau sendok, juga bisa banget Yang penting 10ml Langsung aja sekarang aku bakal tuangin ke jarnya ini Oke, jadi ini adalah jar yang berisi baby oil yang tadi aku tuangin Dan ini adalah alkohol 70% Dan ini 100ml, bener-bener pas Langsung aja kita tuang Nah, jadi ini udah jadi Tinggal kita kocok aja Dan sekarang aku bakalan tuang ke botol yang tadi aku udah siapin Yaitu botol spray yang berukuran 100ml Nah, udah deh Jadi ini jadi hand sanitizer-nya Ini sebenernya masih ada lebih disini Karena kan tadi kita pake alkoholnya 100ml Dan untuk baby oilnya tuh 10ml Jadi otomatis masih ada lebih 10ml Dan aku taruh disini karena di botolnya udah ngemuat Nah, jadi bikin hand sanitizer tuh ada hitung-hitungannya guys Nah, kenapa? Karena alkohol 70% itu Kalau misalnya kalian campurin sesuatu Itu pasti langsung kadar alkoholnya tuh berkurang Nah, jadi Alkohol yang bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada tuh minimal 60% Jadi kalau 70% ditambahin baby oil Itu otomatis alkoholnya tuh Kadar alkoholnya bakalan berkurang Nah, jadi makanya itu Aku tetep pake 100ml Dan aku tambahin baby oil 10ml Nah, jadi kalau misalnya aku hitung-hitung lagi Kadar alkohol aku tuh berkurang Jadi 62% doang Dari 70% jadi 62% Dan 62% tuh pas Jadi minimal tuh 60% Dia baru bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada Nah, sedangkan alkohol aku yang tadi aku pake Berkurang jadi 62% doang Nah, kenapa harus ada hitung-hitungannya? Kenapa kita gak bisa bikin asal-asal aja pake perkiraan? Iya, karena alkohol itu Kalau misalnya berkurang kadarnya Dan dia dibawa 60% Bakteri-bakteri yang ada Bakalan tetep ada Dia gak bakalan mati Jadi kayak sia-sia aja kalian pake hand sanitizer Nah, jadi makanya itu Kita pake hand sanitizer Di IW hand sanitizer Harus bener-bener hitung Pake rumus-rumusannya Biar gak sia-sia juga Kita pake hand sanitizer Nah, jadi video ini cocok banget Buat kalian yang kehabisan Karena nyari udah gak ada dimana-mana Jadi cocok banget buat kalian DIY hand sanitizer aja Yang penting ukuran-ukurannya tuh bener-bener pas Nah, kalau misalnya kalian Misalnya kepikiran Kenapa gak pake alkohol aja Langsung aja kita pake di tangan Kenapa gak kayak gitu Kenapa harus campur pake baby oil Segala macem Nah, gunanya baby oil ini adalah Untuk melembabkan tangan kita Jadi kalau misalnya kalian pake alkohol Alkohol ini tuh kan menguap Jadi kalau misalnya waktu kalian tuangin di tangan kalian Itu rasanya tangan kalian bakalan kering Tapi kalau misalnya kalian pake baby oil Kalian pake campuran semacam Minyak-minyak gitu Kayak baby oil contohnya Kalian bakalan tetep lembab So guys, video ini bukan aku pelajari sendiri Ini juga ada Aku nonton tutorial temen-temen lainnya di Youtube So, kalau misalnya ada kesalahan Aku minta maaf Kalau misalnya ada cara lain Kalian boleh banget komen di kolom komentar Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax